Ya, suasana haru menyelimuti prosesi tabur bunga bersama keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RS J182 di perairan Pulau Lanjang. Taburan bunga ini menjadi perpisahan terakhir dari keluarga bagi korban Sriwijaya R. Sebaris doa dipanjatkan agar mereka mendapat tempat yang layak di sisinya. Hari ini, 37 keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya R JT182 didampingi Kabah Sarnas, Ketua KNKT, Direktur Utama Sriwijaya R dan Pegawai Sriwijaya menyampaikan penghormatan terakhirnya untuk para korban. Di lokasi inilah diperkirakan pesawat Sriwijaya R jatuh dan menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat. Pertama-tama, kembali lagi kami mengucapkan tugas cita yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang dialami oleh SJ182. Kami juga berterima kasih karena pada acara tabur bunga hari ini dapat berjalan dengan baik, cuacanya juga diberikan cuaca yang baik, kita semuanya diberikan kesehatan, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada halangan apapun. Dalam 13 hari pencarian, tim gabungan evakuasi telah mengumpulkan 324 kantung jenazah, serta 68 serpian kecil dan 55 serpian besar pesawat. 47 jenazah dari 62 penumpang dalam manifest pesawat Sriwijaya R telah teridentifikasi. Namun sepekan ke depan, tim DVI masih akan terus melakukan proses identifikasi korban. Sementara itu, Menteri Perhubungan telah menyerahkan operasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi guna mencari bagian memori CVR Black Box. Dari perairan Pulau Lanjang, Rilin Oktaviani, Khoirudin, Ainyus, melaporkan. Pemirsa dua dari lima penumpang Sriwijaya R yang masih satu keluarga hingga kini belum teridentifikasi. Lalu seperti apa harapan keluarga korban terhadap dua anggota keluarga mereka yang hingga kini belum teridentifikasi? Saat ini sudah bersama kami salah satu anggota keluarga korban Sriwijaya R, Bapak Rapin Akbar. Selamat sore, Pak Rapin. Selamat sore, Mbak. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita, Pak, atas meninggalnya anggota keluarga Bapak yang sampai saat ini masih belum teridentifikasi. Pak Rapin, saat ini proses pencarian korban sudah dihentikan. Apa informasi terakhir yang Bapak dapat dari tim SAR, Pak? Sampai saat ini memang untuk pencarian korban dihentikan. Kita juga sudah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, terutama dari Maskapai Sriwijaya. Cuma harapan kami sebagai keluarga besar itu dua orang yang belum teridentifikasi. Harapan kita teridentifikasi masih ada harapan untuk menemukan titik terang keluarga saya, Mbak. Baik. Pak Rapin, sejauh ini apa yang dijanjikan atau diinformasikan dari pihak Maskapai? Jika memang keluarga Anda, masih ada dua anggota keluarga Anda belum teridentifikasi untuk pengurusan, surat kematian, dan lain sebagainya, Pak? Kalau sampai saat sekarang, Mbak, belum ada informasi terkait, belum teridentifikasinya dua orang keluarga saya, Mbak. Jadi untuk sampai sekarang, itu belum ada pemberitahuan dari Maskapai ataupun dari pihak yang terkait. Baik, terkait dengan pengurusan asuransi dan lain sebagainya, Pak, tentunya dibutuhkan surat kematian. Sampai saat ini belum ada informasi mengenai itu, Pak? Kalau untuk kakak saya, Rosi Wahyuni dan Rizki Wahyuni sampai sekarang, sudah ada dari jasara harja juga sudah memproses surat-surat yang dibutuhkan kemarin juga. Kita sudah ke jasara harja dan ada dari pihak Sriwijaya juga untuk menyampaikan santunan terkait kecelakaan Sriwijaya, Pak. Tapi belum ke semua anggota keluarganya yang menjadi korban bisa turun begitu, Pak, hak-hak yang harus dipenuhi? Belum, Pak. Belum semua keluarga saya. Ada solusi kan dari pihak Maskapai atau jasara harja untuk mengurus ini, Pak? Kalau kita dengar informasi yang beredar, itu untuk ke pengurusan asuransi menyangkut jasara harja dan Sriwijaya, kita dengar kalau memang dua keluarga saya sudah teridentifikasi, baru mereka akan memproses selanjutnya, Pak. Baik, Pak Rapin karena proses pencarian korban sudah dihentikan, apa informasi yang setidaknya melegakan bagi keluarga, Pak? Misalnya, jika memang tidak teridentifikasi, apakah akan dipermudah untuk mengurusi surat-surat kematian untuk asuransi dan lain sebagainya, Pak? Di apa sini, Pak? Kita masih mengharapkan teridentifikasi, namun seandainya tidak teridentifikasi, kita mohon kepada pihak yang terkait segera membuat akte kematian untuk mempermudah proses dikalah kita ada untuk menyelesaikan jasara harja dan Sriwijaya, Pak. Baik, Pak Rapin kami semua tentunya berharap 62 korban Sriwijaya, RSJ, 182, semuanya bisa teridentifikasi oleh tim DVI dari Rumah Sakit Polri. Sejauh ini, apakah keluarga juga sudah mendapatkan informasi dari Rumah Sakit Polri terkait dengan dua anggota keluarga Anda yang hingga kini belum teridentifikasi? Apakah memang ada update setiap hari terkait ini, Pak? Untuk update yang setiap hari, Pak, saya itu kemarin membuat surat kuasa terkait saya tidak bisa balik lagi ke Apa Jakarta. Saya kuasakan ke saudara saya yang ada di Apa Jakarta, Pak. Beliau setiap hari update terkait apa yang didapat informasi dari pihak Sriwijaya ataupun dari Polri Kramajati, Pak. Jadi sifatnya pihak Bapak yang aktif begitu ya untuk bertanya, ya? Iya. Sejauh ini informasi terbaru yang Bapak peroleh, apa, Pak? Boleh kami tahu? Sampai saat ini update yang saya terima belum ada, Pak. Sampai sekarang terkait teridentifikasinya dua keluarga saya sampai sekarang saya belum mendapatkan update juga dari saudara saya yang ada di Jakarta, Pak. Baik, sejauh ini, Pak, kita tentunya berharap tim DVI bisa segera mengidentifikasi dua anggota keluarga Bapak yang sampai saat ini belum ada hasil, Pak. Apakah ada tenggat waktu yang diinformasikan oleh Erospori terkait proses identifikasi ini, Pak? Kemarin saya mendapatkan informasi tim akan mengidentifikasi sampai waktu yang tidak ditentukan, Pak. Baik, jadi Bapak masih akan terus menunggu ya, Pak, ya? Iya, masih terus menunggu menunggu walaupun sampai batas yang tidak ditentukan apabila terjadi kabar buruk buat keluarga saya misalkan tidak teridentifikasi keluarga saya ikhlas lillah itu alam. Baik, baik. Kita harapkan identifikasi dua keluarga Bapak yang belum diidentifikasi segera selesai, Pak, ya? Dan juga 62 korban lain. Terima kasih, Pak. Dan diharapkan untuk pengurusan surat-surat kematian dan juga asuransi ini dimudahkan bagi keluarga korban. Terima kasih, Bapak Rapin Akbar sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa tim DVI telah mengidentifikasi 47 penumpang Sriwijaya RSJ 182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Dari 47 korban yang teridentifikasi 35 jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga. Total sampel DNA yang telah diterima oleh Laboratorium DNA Erospori sebanyak 714 sampel DNA yang diterima meningkat hampir tiga kali lipat. 174 diantaranya adalah data anti-mortem dan 540 lainnya merupakan sampel post-mortem. Jumlah sampel DNA yang diterima meningkat drastis karena tim DVI memerlukan data tambahan untuk proses rekonsiliasi. Dari 47 korban yang teridentifikasi 35 korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga. 12 korban lainnya masih dalam proses penyerahan ke pihak keluarga. Operasi DVI belum selesai. Diharapkan nanti setelah profil itu kita dapatkan semuanya kami akan evaluasi analisa dan kita cocokkan dengan profil dari antem-mortem. Dari antem-mortem tersebut nanti akan ketemu mana yang termasuk yang korban Sriwijaya mana yang bukan. Yang bukan ini kami aneh lagi. Kita aneh lagi. Karena jumlah bodi pot atau kantong yang ditemukan tidak mencerminkan jumlah bodi on board. Tim Sar gabungan terus mencari satu bagian black box yakni cockpit voice recorder atau CVR yang saat ini belum ditemukan. Namun pencarian cockpit voice recorder ini tidak dilakukan dengan penyelam melainkan dengan menurunkan ROV. Basarnas menyebut penyelaman dihentikan sementara karena cuaca di perang Kepulauan Seribu tidak memungkinkan untuk menunjukkan para penyelam akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah ini. Penyelaman akan kembali dilanjutkan esok hari. Operasi pencarian dan pertolongan dalam hal ini adalah penyelaman. Sehingga kami informasikan bahwa sejak pagi tadi sampai dengan saat ini karena cuaca masih belum kondusif operasi khususnya yang difokuskan di bawah permukaan laut jadi masih belum dilaksanakan mengingat kondisi dan keamanan untuk faktor safety bagi penyelam. Sebelumnya, salah satu bagian dari Black Box atau kota hitam yakni Flight Data Recorder ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang ke Pulauan Seribu. Black Box berisi Flight Data Recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat untuk menjalani proses pembersihan dan recovery agar dapat dilakukan pengunduhan data. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga lima hari ke depan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Salah satu poin krusial dalam PP tersebut adalah bela negara yang menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Salah satu poin krusial dari PP yang ditandatangani 12 Januari ini adalah mengenai perihal bela negara. Pada PP bela negara ini Presiden mengatur mulai dari rekrutan pendidikan, mobilisasi hingga hak dan kewajiban. Pasukan bela negara akan mengikuti pelatihan selama 3 bulan di bawah Komando Kementerian Pertahanan dengan pelatihan dasar kemiliteran dan bela negara. Jadi komcat itu adalah program yang sukarela bagian dari program yang ada di Undang-Undang nomor 23 dan PP nomor 3. Jadi komcat ini akan direkrut oleh Kementerian Pertahanan dan TNI nanti yang bertanggung jawab melakukan proses rekrutmen adalah TNI secara langsung yang kemudian yang menggunakan juga TNI jadi direkrut diseleksi begitu misalnya syaratnya usia 18 sampai dengan 35 kemudian ada syarat-syarat lain kemudian mereka diseleksi kemudian ketika lulus seleksi mereka ikut pelatihan dasar militer selama 3 bulan termasuk pelatihan penggunaan senjata? Iya pelatihan dasar militer pelatihan dasar militer ya seluruh pelatihan-pelatihan yang terkait dengan dasar-dasar militer selama 3 bulan dan setelah selesai 3 bulan itu kembali ke pekerjaan yang masing-masing selesai mereka pelatihan itu mereka akan kembali namun sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dari belan negara ini sebab setiap warga negara dianggap memiliki cara berbeda dalam mencintai negaranya juga aneh terus secara ketatanegaraan rasa cinta negara itu kalau negaranya cinta sama dia ya dia otomatis juga cinta tetapi juga ini bagian untuk merekrut supaya mengatur jangan orang pada ngeritik saya gak ketemu logiknya kalau yang masih pakai pelatihan-pelatihan militer itu masih agak seru melihatnya masih perdebatannya jelas ini mobilisasi apa dan lain-lain sementara itu Komisi 1 DPR RI menilai pemerintah terutama Kemenhan harus menyampaikan PP ini ke publik agar tidak menjadi polemik selalu untuk mengingatkan bahkan kalau perlu Kemenhan yang bukan hanya Mas Daniel yang sudah setiap hari untuk berbicara kalau bisa ya Kemenhan yang bicara di forum-forum meski demikian pemerintah menyebut masih butuh waktu untuk pembentukan program ini salah satunya menyiapkan peraturan menteri dan perlu berkoordinasi dengan pihak TNI Tim Liputan AENews melaporkan